Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Intro Penanggaran kedaulatan Haiti di Laut Cina Selatan oleh kapal nelayan Cina yang dilindungi kapal penjaga keamanan Cina merupakan persoalan yang perlu dianggap serius oleh seluruh komponen bangsa di negeri ini Upaya intervensi yang dilakukan kapal laut keamanan Cina terhadap kapal patroli Indonesia yang menangkap kapal nelayan Cina merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan secara hukum laut internasional atau UNCLOS Adapun kemudian aksi protes dan peringatan yang dilayangkan pemerintah Indonesia kepada kedutaan besar Cina dapat dinilai sebagai sebuah langkah politik yang tegas dalam upaya meragakan kedaulatan negara Persoalan Laut Cina Selatan Intervensi kapal patroli keamanan Cina yang berusaha melindungi kapal nelayan dari kenangkapan kapal patroli Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari upaya negeri Tirebambu tersebut untuk kembali menegaskan klaimnya atas Laut Cina Selatan Klaim Cina memang kembali memanaskan situasi hubungan antar negara yang juga memiliki patas di wilayah laut itu Klaim itu juga kembali membuka peluang atas munculnya konflik antar negara Memanasnya kembali kisru laut Cina Selatan telah dimulai kembali sejak tahun 2015 Saat itu, Cina menentukan kembali peta perbatasan lauknya yang meluas sampai pada beberapa titik wilayah baru Dalam titik baru itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang dihidupkan sebab di dalamnya terdapat titik yang melibuti wilayah Kepulauan Natura Tindakan pemerintah Cina yang membuat peta dengan titik baru di banyak wilayah Laut Cina Selatan juga sebelumnya telah menunjukkan reaksi keras dari beberapa negara lain seperti Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia Penyebar luasan wilayah baru ini terjadi karena Cina berbatokan pada klaim mereka atas Kepulauan Spratly yang sebenarnya masih dalam status sengketa dengan Filipina serta Vietnam Klaim sepihak Cina atas Pulau Spratly memang merugikan banyak negara yang memiliki batas laut Cina Selatan Ini juga yang kemudian memunculkan reaksi keras Amerika Serikat dengan mengerahkan kapal perang kekawasan sengketa pada Oktober tahun 2015 AS sendiri mempunyai kepentingan atas teritori Laut Cina Selatan karena memiliki pangkalan militer di Filipina sehingga klaim sepihak Cina akan dapat merugikan AS dalam mobilisasi armada perangnya Secara geopolitik, posisi Pulau Spratly bagi Cina memang sangat strategis karena dapat memberikan banyak keundungan baik dari aspek politik dan pertahanan maupun dari segi ekonomi Jika pulau itu berhasil dikuasai secara mutlak oleh Cina secara legal batas wilayah mereka akan bertambah yang berarti juga kerugian bagi negara-negara lain bagi kebanyakan negara-negara di Asia Tenggara klaim atas dominasi Cina di Laut Selatan sudah diriasakan dengan mulai banyaknya kapal-kapal Laut Cina yang melanggar batas wilayah negara pelanggaran itu tidak hanya dari kapal nelayan mereka tapi juga kapal patroli yang notabene digerakkan pemerintah Cina untuk memantau perairan Dampak bagi Indonesia Perairan natural bagi Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan strategis sebab perairan dan kepulauannya merupakan batas terluar dari NKRI yang menjadi penentu dari keberdaulatan negara Apabila kemudian wilayah ini menjadi obyek sengketa atau dilanggar batas wilayahnya kedaulatan NKRI kembali dipertaruhkan dan tentunya kita tidak ingin kembali mengulangi kesalahan yang sama beberapa tahun lalu ketika harus kehilangan si badan dan legitan Selain bertambah kedaulatan negara perairan natural juga menyimpan kekayaan alam yang cukup menimpa Selain daripada hasil laut, perairan di sekitar Kepulauan Natuna juga kaya akan gas yang dapat dimanfaatkan bagi pasukan energi di dalam negeri Masuknya kapal-kapal Cina ke wilayah perairan Indonesia dan adanya perlindungan dari kapal patroli mereka telah menunjukkan adanya upaya untuk menantang hukum laut internasional khususnya terkait dengan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia Atas tasak kondisi itu, memang sudah sewajarnya pemerintah Indonesia kemudian memberikan teguran yang keras kepada pemerintah Cina Sensitivitas persoalan Laut Cina Selatan kini dengan kata lain tidak lagi menyangkut persoalan Cina dengan negara-negara seperti Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia Keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam mengatasi persoalan di Laut Cina Selatan seharusnya juga tidak lagi hanya sebatas sebagai penengah namun juga aktif menjadi aktor yang mencegah negeri kira bambu itu untuk memperluas budaya kekuasaannya secara semenang-menang Untuk mengatasi persoalan itu, upaya diplomasi melalui komunikasi dengan negara-negara lain di Asia Tenggara termasuk dengan negara pengklaim yaitu Cina, mutlak segera dihidupkan kembali Upaya ini merupakan cara awal yang dapat ditempuk untuk menghindari adanya gesekan yang lebih parah di wilayah perairan Memperkuat Basis Pertahanan Tidak dapat dibungkiri bahwa upaya diplomasi merupakan cara yang paling bijaksana untuk mengatasi konflik di Laut Cina Selatan Cara ini dapat menghindari terjadinya benturan atau konflik fisik antar negara Namun demikian, upaya untuk memperkuat armada tempur di Laut, Darat, dan Udara dalam rangka menjaga kedaulatan perairan dan pulau terluar juga merupakan hal yang penting Memperkuat armada tempur dan menempatkannya pada wilayah perbatasan merupakan bagian dari strategi pertahanan yang efektif terutama untuk menghalau segala bentuk ancaman yang datangnya dari luar sebagaimana gangguan yang dilakukan kapal patroli Cina ketika menabrak kapal patroli milik Aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di tahun 2016 pada saat itu kapal patroli KKP menggiring kapal nelayan Cina yang melanggar batas wilayah perairan namun diganggu dan ditabrak kapal patroli Cina Kembali terjadinya gangguan dan ancaman dari kapal patroli Cina yang terjadi di penghujung 2019 menjadi indikator bahwa Cina tidak menanggap serius nota protes Indonesia sebagaimana yang juga pernah dilayangkan pada tahun 2016 untuk itu agaknya Indonesia selain harus menggunakan cara soft power atau diplomasi juga perlu mempercapkan cara hard power kekuatan tempur penempatan kapal dan pesawat patroli TNI Ail dan AU secara permanen di perbatasan laut Cina Selatan dan perairan Latuna juga diperlukan dalam rangka memimpin bagi kekuatan patroli negara lain dan bagi penulis adanya penempatan armada patroli TNI Ail dan AU tidak dapat disebut sebagai provokasi selama tidak dikerakan secara berlebihan dan tidak melanggar batas wilayah negara lain penempatan kapal patroli TNI merupakan sebuah kebutuhan dalam rangka menegakkan kekuatan dan ketaulatan negara dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya diplomasi pemerintah dalam rangka memperkuat basis pertahanan negara kedepannya pemerintah bersama DPR juga perlu merancang kebijakan strategis pertahanan negara salah satu langkah yang kemudian dapat dilakukan ialah dengan menyediakan anggaran untuk menambah unit alat utama sistem senjata atau alat utama sistem bagi TNI penguatan alat utama bagi TNI ialah bagian dari upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan DPR dalam menunjang fungsi pertahanan negara penguatan ini juga di sisi lain dapat dilakukan dengan terus mengembangkan industri peralatan teknologi pertahanan yang sudah ada di dalam negeri sekian semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya jangan lupa langganan dong dengan cara mengklik subscribe dan ketarkan tanda loncengnya wabijatafiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati